Hai bangkut padahal kainan lo di anggap angin ya tegutan juga lo weh nah payah barang sudah nih barang surang pacang mati juga jadi yang pertama ingin menjadi pemandian minimal kita memandik kita jadi pemandian lah ada petugasnya ditongkannya tapi kita mandik keluarga barang dulu ditongkannya kan itu adalah minta harus ku kuat wani sebut nil mati itu ada bukan lagi hidup kecuali Tuhan menghidupkan mati jadi hantu menarik kemudian apabila kita memandik orang yang meninggal bila laki-laki maka yang pemandiannya adalah laki-laki ingatkan dulu jangan bikin iya kecuali suami istri itu boleh saja apabila perempuan yang meninggal makan dan memandik perempuan dua nah jadi ada aturannya kemudian yang kedua si pemandian ini harus bisa-bisa menyimpan rahasia dengan orang meninggal ya macam-macam meninggal itu dimandik itu ada yang apakah misalnya lah yang kotoran aja terus misalnya keluar si ampihan atau misalnya ada yang pecah misalnya dikisahkan orang dimandik nah itu ada boleh jadi pemandian itu itu namanya membukar air yang mati sudah dibukar juga nah hidup sudah ada tahunnya itu aturannya apabila misalnya yang meninggal tidak bakar dimandilah hah kurang untuk paparan mayatnya itu dimandikan ada dua betapa takut itu cukup kita betapa umum cukup aja apabila di kampung ini meninggal ada yang meninggal bibinian tapi ada ada bibinian bila meninggal bibinian itu cukup kita yang menjual ini banyak pengurulan menurut buku yang ini bapak baca nah itu aturannya mematih bacaan ini ada juga mengubuhnya nanti sebelah kanan kiri teman-teman nah itu cara mematih siapa bapak bersira ada baturan kemudian mandi ke dulu hanya pas dia pulang langsung ketiganya kah tampaknya nah apabila jenajahnya laki-laki sedangkan ada yang hanya orang perempuan atau sebaliknya maka jenajahnya itu cukup ditayongi tidak usah dimandikan nah kemudian dalam mandi jenajah ini yang perlu disiapkan ada dulu yang pertama banyu banyunya banyang ambil jangan lambat undang-undang berdatan misalnya orang tapi mandi ini ada banyunya kan disiap dulu nah cari dulu gayung-gayungnya dulu satu dulu jadi kalau udah meninggal ingat banyang bila meninggal mama kai sebagainya tuh banyunya nanti apa wadahnya mana dulu kemudian tempat mengalirkan banyu dimana tempat memandi dimana dalam kamar kah di luar atau apa kemudian di kasih dinding jangan di pada orang banyak yang boleh masuk hanya pemandin aja atau keluarga yang dekat gitu aja nah jadi memandi akan mait ini pada dasarnya amun handak asal mandi aja soh aja pada nang empat aturan tikih tuh soh-soh saja boy kubur nah yang penting mulai ujung rambut sampai ujung batis basah kubur kubur gitu maitnya soh saja kalau handak ada bakaturan nah 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 jadi nang ke punjah itu suat nih kejadian lah ini kelebihan kelebihan oke potong-potong sudah pak jadi sangking anak nih mandikannya tuh lah menangis kita nih melihat potongan-potongan badannya tuh dibuat dalam tangguk oh tangguk lagi nah halo nang bagunjah tadi pak itu nah jadi mandi ini membuang najis itu caranya banyu di atas ada boleh nang apa tadi nang bagunjah tadi kecuali banyu nang bagunjah ini lebih dari dua dua kulah nah ukuran dua kulah itu dua barang lebih 60 60 cm kebar 60 cm panjang 60 cm dalam jadi isi dua kulah itu 60 60 ke dalamnya juga 60 namun latih pada 60 tadi boleh 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 jadi adik-adik yang saya kasihi jadi untuk teori ini penting juga nah teori memandikan janazah memandikan mayat ini penting nah dan lebih penting lagi langsung prakteknya nah jadi ulut pribadi ulut ini termasuk orang nang lamahat juga pak memandikan mayat nih nah cuma beberapa kali lamun teba dasak kadadana memandiki paksa ayulun diturun lamun ada orang lain nang lain aja dulu nah lamun kadada nang lain artinya kita sudah siap nah jadi ilmu ini ini walaupun kadada dipakaikan tetap bermanfaat dituntut misalnya ah aku bapak juga pelajari ilmu mandikan janazah nih kalau itu juga terpakai di kampung nah ini pandangan nang salah jadi ilmu itu walaupun seribahasanya kadada terpakai tetap bermanfaat untuk dituntut nah sebelumnya memandikan mayat ini yang perlu kita perhatikan adalah banyu nah banyu jadi banyu ini harus yang namanya maun mutlakun air nang mutlak tahulah mutlak adede yang dimaksudkan banyu mutlak tahulah banyu mutlak tuh bahasa Jakarta nya air tok banyu wara bahasa banjarnya artinya kadada banyu bacampur lawan nang lain-lainnya nah kecuali karena ada campurannya dengan air bidara namun di arpa air bidara namun kita di Indonesia ini sudah mengganti air sabun pakai sabun pakai sampo itu bisa orang bahari itu pakai bidara nah bidara nah kemudian pakai banyu pandan juga tujuannya Sagan Maharumi nah kemudian pakai air kapur tujuannya tadi Sagan anak kedua diuduakan nah jadi mau wuduakan mayat ini hukumnya Sun Sun tapi niatnya wajib bagi nang memandiakan banyat si pamandi ini wajib ketika dia tuh banyat mau duakan si ma si ma ada pun memandiakannya wa wajib niatnya ada sunnah aja nah ini terbalik lah ma mandiakannya wa wajib maniatakan maninya sun sunnah mau duakannya sunnah niatnya wa wajib jadi itu dua hal yang terbalik nah mungkin itu saja teori yang disampaikan yang penting langsung praktek lah mungkin ada yang siap malik tersisa Terima kasih telah menonton